Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, keluarga Ali Imran adalah satu-satunya keluarga yang dipakai untuk menjadi nama surah dalam Al-Quran Keluarga biasa ini dibuji sejajar dengan keluarga Nabi Keluarga Ali Imran diceritakan di surat ketiga dalam Al-Quran Surat Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat berisikan kisah kelahiran Nabi Isa AS serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran atau ibu Nabi Isa AS Membaca surat Ali Imran memiliki banyak keutamaan yang salah satunya diberikan safaat kelak pada hari kiamat Keluarga Ali Imran adalah keluarga seolah yang tinggal di Nazaret yakni sebatemba di utara Israel Imran merupakan ayah dari Maryam yaitu kakek Nabi Isa AS Nama lengkapnya adalah Imran bin Saham bin Amor bin Meishan bin Heiskil bin Ahrif bin Baum bin Izazia bin Amesha bin Nawus bin Nunya bin Baret bin Yosafet bin Radim bin Abiyah bin Rabiam bin Sulaiman bin Daud AS Dalam Al-Quran dan Injil tidak banyak yang membahas sosok pribadi Imran Dan berdasarkan publikasi potret keluarga Imran Imran telah wafat di usia yang sudah lanjut dan meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung Imran merupakan pemukaban Israel sekaligus juga pemimpin para pendoa dalam tradisi Yahudi di Baitul Magdis Imran merupakan keturunan dari Nabi Yaakub al-Salam yang memiliki seorang istri bernama Hana binti Yakut Hana kemudian melahirkan anak bernama Maryam yaitu ibunda Nabi Isa AS Maryam dan putranya tidak tersentuh setan lantaran Maryam wanita yang melihara kehormatannya dan wanita terbaik pada masanya Maryam binti Imran adalah ibu dari Nabi Isa AS yang merupakan satu-satunya perempuan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran yakni surat ke-19 dalam urutan Musaf Maryam binti Imran adalah sosok yang terbaik yang dipilih dan disucikan oleh Allah Ta'ala atas semua perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, taat, dan juga membenarkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala serta kitab-kitab yang diturunkan kepada putra nabinya dikutip dari buku Koso Salambia karya Imam Ibn Khasir terdapat dua pendapat mengenai nama lengkap atau silsilah dari Maryam binti Imran dari dua pendapat tersebut menyatakan bahwa Maryam binti Imran adalah keturunan Daud AS ayah Maryam bernama Imran yaitu pemimpin sholat ban Israel pada zamannya sedangkan ibunya bernama Hana binti Fakot binti Qabil bin Abidah para ulama menyebutkan bahwa ibu Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang sudah lama menikah namun tak kunjung hamil sang ibu yang saat menginginkan seorang anak akhirnya bernasar kepada Allah Ta'ala jika ia hamil maka kelak anaknya akan dijadikan pelayan rumah Allah Ta'ala dan tidak lama kemudian ia mengandung Maryam binti Imran ia lalu memberinya nama Maryam ketika ia lahir Maryam lahir pada zaman Nabi Zakaria AS Allah Ta'ala berfirman yang artinya maka dia atau Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria Quran Surat Ali Imran ayat 37 ketika Maryam binti Imran lahir ibunya mengasuh dan menyusuinya hingga cukup usianya untuk diserahkan kepada alibadah di majid Baitul Magdis para alibadah berselisih tentang siapa yang harus mengasuh Maryam binti Imran mereka minta Nabi Zakaria AS yang pada saat itu mengambil Maryam untuk mengasuhnya untuk mengundi siapa yang berhak mengasuhnya undian pun berlangsung para alibadah mengumpulkan penah-penah mereka yang ditempatkan pada suatu tempat lalu mereka menyuruh seorang anak kecil yang belum balik untuk mengambilnya Nabi Zakaria AS yang memenangi undian tersebut setelah tiga kali percobaan para ulama tafsir menyatakan bahwa Nabi Zakaria AS memberikan tempat yang sangat terhormat di majid Baitul Magdis untuk Maryam binti Imran ia tidak memperbolehkan siapapun masuk ke tempat itu selain Maryam binti Imran dan di tempat itulah Maryam binti Imran beribadah kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan kewajibannya untuk melayani rumah Allah Ta'ala jika gilirannya Maryam binti Imran adalah sosok yang sangat tekun beribadah ia juga dikenal dengan alat yang baik dan sifat-sifat yang suci maka dari itulah ia menjadi teladan di kalangan Bani Israel dalam beribadah setiap Nabi Zakaria AS menemunya di tempat ibadahnya ia menemukan buah-buahan di luar musimnya dan ketika Nabi Zakaria AS bertanya kepada Maryam binti Imran Maryam pun menjawab bahwa buah-buahan tersebut pemberian dari Allah Ta'ala saat itulah Nabi Zakaria AS berdoa agar diberikan keturunan yang baik meskipun saat itu usianya sudah tua Allah Ta'ala mengangkat derajat Maryam binti Imran melalui melekatnya Allah memilih Maryam binti Imran sebagai ibu dari anak yang akan terlahir tanpa seorang bapak Maryam binti Imran juga diberi kabar bahwa anak tersebut akan menjadi seorang Nabi yang dihormati yaitu Nabi Isa AS Al-Quran pun mengisahkan proses persalinan Maryam orang-orang Yahudi lantas menudingnya sebagai pelaku zina dan atas petunjuk Allah SWT perempuan mulia ini berdiam diri dan semata-mata mengisahatkan mereka agar berbicara langsung kepada bayi yang dileherikannya maka dia atau Maryam menuju kepada anaknya dan mereka berkata bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan lalu dia atau Isa berkata sesungguhnya aku amba Allah dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang Nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada dan dia merintahkan kepadaku atau melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali Quran Surat Maryam ayat 29-33 sosok berikutnya dari keluarga Imron adalah Nabi Isa AS cucu Imron Allah Ta'ala menjadikan putra Maryam itu sebagai Nabi dan Rasulnya yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka agar teguh bertawahid sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya Quran Surat Anissa ayat 171 Maryam binti Imron diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu rajin beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala agar ia menuhi syarat untuk mendapatkan karoma tersebut bahkan ketika kakinya terluka Maryam binti Imron selalu melaksanakan sholat ada sejumlah riwayat yang menyebut tentang keutamaan Maryam binti Imron diantaranya dikatakan bahwa Maryam binti Imron adalah wanita terbaik Rasulullah bersabda Maryam binti Imron adalah wanita terbaik pada zamannya dan Khadijah binti Khuailid adalah wanita terbaik pada zamannya hadis riwayat Ahmad dan lainnya Rasulullah juga bersabda cukup 4 wanita yang terbaik dari semua wanita di seluruh dunia di sepanjang masa yaitu Maryam binti Imron Asiyah istri Fir'on Khadijah binti Khuailid dan Fatimah binti Muhammad hadis riwayat Ahmad dan Tirmisi merangkum dari berapa sumber karakteristik keluarga Imron atau Ali Imron istri Imron termasuk keturunan Yahudah bin Yaakub alaih salam ia memiliki seorang saudara perempuan bernama Ishak Ishak menikah dengan Nabi Zakaria dan memiliki seorang anak bernama Yahya Yahya sekaligus keponakan dari Imron dan sepupu dari Maryam juga seorang nabi yang dikarunai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak keluarga Ali Imron hidup di tengah kekuasaan bangsa Romawi para paganis atau penyembah berhala yang tidak memeluk agama Samawi pada 25 sebelum Masai keluarga Ali Imron tinggal di Palestina atau Yerusalem saat itu Baitul Mahdis juga berada dalam kekuasaan Romawi kuno yang beribu kota di Roma dan pada masa itu Bani Israel telah jauh dari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaih salam dan bertolak belakang dengan syariatnya hanya tinggal Zakaria dan iparnya Imron yang tetap setia beribadah dan berdiam diri di bangunan besar Baitul Mahdis penduduk Bani Israel telah tenggelam dalam materialisme sehingga keluarga keluarga mukmin di masa itu hidup dalam suasana dan kondisi yang tertindas keluarga Ali Imron ini dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi keluarga telada sepanjang masa karena ketakuan kepada Allah SWT selain itu istri Imron juga seorang yang pantang menyerah dalam berharap kepada Allah SWT agar memberikannya keturunan meskipun dia mandul Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya untuk dijadikan tanda keagungan yang nyata dan hal tersebut sebagaimana termuat di dalam firman Allah SWT Quran Surat Ali Imron ayat 33-34 Sesungguhnya Allah telah memilih Adam Nuh keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan dan sebagainya turunan dari yang lain dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Quran Surat Ali Imron ayat 33-34 Menukil dari laman kisah muslim keluarga Imron merujuk kepada keluarga dari seorang yang bernama Imron bin Matan bin Al-Azhar bin Aliud bin Sulaiman bin Daud Nasab keluarga Imron tersambung sampai ke Nabi Daud dan dalam bahasa Ibrani Imron disebut juga dengan Imron dan dalam buku-buku Nasrani nama ini disebut dengan Yuhakim Keluarga Imron dikenal sebagai cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel namun antara masa mereka dengan Nabi Yaakub terpisah beberapa kurun lamanya meski menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang keluarga Imron memiliki kedudukan yang agung Imron dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun sebuah keluarga bahagia serta penuh kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dari keluarga Imron nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia yaitu salah satunya yang paling mulia adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Isa dan Nabi Isa dan Nabi Isa Istri Imron bernama Hana bin Tifakuda ada juga yang menyebut Kauda bin Kubaila Hana adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisah di dalam Al-Quran ingatlah ketika istri Imron berkata Ya Tuhanku sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Batul Magdis karena itu terimalah nasar itu daripada aku sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Quran Surat Ali Imron ayat 35 maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya dia pun berkata Ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk Quran Surat Ali Imron ayat 36 maka Tuhannya menerimanya sebagai nasar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan sekaria pemeliharannya setiap zakaria masuk untuk menemui Mariam di Mirab ia dapati makanan di sisinya yaitu zakaria berkata Hai Mariam dari mana kamu memperoleh makanan ini Mariam menjawab makanan itu dari sisi Allah sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikendakinya tanpa hisap Quran Surat Ali Imron ayat 37 sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam Ibn Qasir mengatakan bahwa ayat ini dijadikan dalil untuk menamakan anak langsung pada hari lahirnya Al-Bidayah Wanihayah 419 hadis lain menyebutkan bahwa pemberian nama dilakukan pada hari ketujuh bersamaan dengan Akiko dari Sumara bin Jandub radiyallahu'an Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda setiap anak tergadaikan dengan Akiko anak tersebut disembelikan untuknya pada hari ketujuh dicukur rambutnya dan diberi nama hadis riwayat Abu Daud nomor 2838 anak sa'i nomor 4220 Ibnu Majah nomor 3165 dan Ahmad nomor 12 Sehalal Bani mengatakan bahwa hadis ini Sohi dan sahabat dalam ayat disebutkan dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk Quran Surat Ali Imran ayat 36 Ibnu Kasih rahimahkumullah mengatakan hal ini dikabulkan pula sebagaimana Nazir Mariam diterima dan dalam hadis disebutkan ketika anak lahir syaitan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan keras yang selama dari hal ini hanyalah Mariam dan putranya yaitu Isa kemudian Abu Hurairah mengatakan bacalah jika kalian mau dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk hadis hadis riwayat amat nomor 274 sesweb al-Arnaud mengatakan bahwa sanatah disini sohi yang sesuai syarat buhori muslim Imran dan Hana memiliki dua orang putri yakni Asya dan Mariam putri sulungnya bernama Asya yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaih salam Asya merupakan ibu dari Nabi Yahya alaih salam ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bibinya Mariam dan bukan saudara perempuannya putri kedua Imran adalah Mariam yakni wanita alibadah dan suci yang merupakan ibu dari Nabi Isa alaih salam putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan tersempurna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad yang diruatkan dalam sebuah hadis lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Mariam binti Imran dan Asiyah istri Fir'an dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Asharid dibandingkan makanan lainnya hadis riwayat buhori nomor 5.418 dan muslim nomor 2.531 orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina tuduhan itu bahkan dilontarkan saat Mariam masih hidup maupun setelah wafatnya sementara Al-Quran telah menyucikan Mariam dari tuduhan keji tersebut tidak hanya dalam satu ayat bahkan di banyak ayat Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Mariam bersina sebagaimana firmanya demikian juga dengan firmanya dan ingatlah Mariam binti Imran yang memelihara kehormatannya maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh atau ciptaan kami dan dia membenarkan kalimat ropnya dan kitab-kitabnya dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat Quran Surat At-Tahrim ayat 12 dari beberapa penjelasan sebelumnya sangat jelas bahwa keluarga Imran memang sangat istimewa mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala agar kita bisa mengambil ibroh dan berikut beberapa ibroh yang bisa keluarga muslim ambil yang pertama keluarga Imran adalah keluarga yang bersikap dan berpilih laku mulia keberhasilan keluarga Imran mendidik anggota keluarganya dapat dilihat pada sikap dan karakteristik anggota keluarganya keluarga Imran adalah keluarga yang bersikap dan berpilih laku mulia hal ini diketahui oleh masyarakat pada masa itu Allah Ta'ala berhiman wahai saudara perempuan Harun atau Maryam ayamu bukan seorang yang buru perangainya dan ibumu bukan seorang perempuan bezina Quran Surat Maryam ayat 28 2. Sosok ibu yang benar-benar menyiapkan anak-anaknya sejak dalam kandungan betapa peran seorang istri yang kelak menjadi seorang ibu adalah peran yang sentral menyiapkan seorang ibu dengan baik berarti menyiapkan satu generasi istimewa sebaliknya gagal dan mengabaikan penyiapan seorang perempuan yang kelak menjadi istri dan ibu merupakan kegagalan lahirnya generasi yang baik istri Imran dikenal sebagai perempuan solihah pada masanya ia juga sangat taat beribadah upayanya mempersiapkan anak keturnanya dengan sangat baik diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 35 ingatlah ketika istri Imran berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku bernasir kepadamu apa jani yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu maka terimalah nasir itu dariku sungguh engkau lah yang maha mendengar maha mengetahui kesalahan istri Imran tambah jelas dalam ayat ini beliau terus memohon dan bernasir pada Allah agar anaknya itu menjadi hamba terpilih taat mengabdi dan mendapatkan bimbingan serta penjagaan dari Allah doa dan harapan seorang ibu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang dan jiwa anak dalam ayat ini dibahas tentang kehamilan sebuah fase yang sangat penting mengabaikannya berarti kehilangan sebuah fase penting ayat ini mengajarkan kepada setiap keluarga muslim agar para istri banyak menyematkan harapan mulia bagi janinnya dengan harapan semulia istri Imran demikian pula banyak mendoakan bagi calon jabang bayi agar kelak menjadi orang yang soleh dan mulia tiga yaitu pantang menyerah dalam berharap kepada Allah dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 35 ini kita dapat menelak seorang istri yang pantang menyerah dalam berharap kepada Allah Hana terus berdoa kepada Allah karena tidak kunjung dikaruniai anak laki-laki dan suatu hari tatkala bernaung di bawah pohon ia melihat induk burung yang memberi makan anaknya dan keinginan untuk memiliki anak laki-laki kembali muncul lantas ia memohon pada Allah agar keinginannya dijabah seketika lalu seketika saja Allah memabulkannya Hana dapat kembali hid dan memberitahukan itu pada suaminya yaitu Imran selama berapa lama ia hamil hanya saja bayi yang dilahirkannya adalah perempuan ternyata Allah berhendak lain Hana melahirkan seorang anak perempuan oleh karenanya terdapat rasa gelisah di dalam diri Hana akan tetapi ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan ini sebagaimana diabadikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 maka ketika melahirkannya ia berkata ya Tuhanku aku telah melahirkan anak perempuan padahal Allah lebih tahu apa yang ia atau Hana lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan aku memberinya nama Mariam dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk 4 memberikan nama yang baik dan juga memilihkan pembimbing yang baik saat bayi yang dikandungnya telah lahir Hana memberikan nama sesuai perencanaan dan harapannya bersama suaminya yakni agar menjadi manusia yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala keduanya memberikan nama terbaik bagi putrinya yakni Mariam disertai dengan doa agar terhindar dari godaan syaitan selanjutnya keduanya bersiapkan dan percayakan pembimbingan putrinya kepada orang terpercaya untuk mewujudkan generasi yang mulia keluarga Imron memilihkan guru dan pembimbing yang pintar bijak dan soleh bagi putrinya itu Imron dan Hana meminta Nabi Sekharia agar membimbing Mariam menjadi manusia yang dekat dengan Allah ta'ala Khotimah keluarga Imron memang bukan Nabi dan Rasul mereka dari kalangan orang biasa akan tetapi mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah sehingga keluarga Imron diabadikan di dalam Al-Quran dengan mengkaji Quran surat Al-Imron ayat 33 sampai 37 banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari kehidupan keluarga ini ikhtiar yang dilakukan Imron dan Hana dari fase perencanaan doa-doa terbaik dan permohonan yang tidak kenal lelah lalu memberi nama terbaik menyiapkan tempat yang sesuai dan juga memiliki pembimbing yang tepat akhirnya memperoleh keridoannya Allah menerima ikhtiar keluarga Imron dengan memberi perhatian mencukupi kebutuhan membimbing dan juga memberikan penjagaan dalam kehidupan Maryam ia seorang perempuan yang dijaga kesuciannya oleh Allah ta'ala lalu lahir dari rahimnya Nabi Isa yaitu seorang Nabi yang mulia kisah keluarga Imron ini juga memberikan pesan bagi para orang tua untuk menyiapkan generasi terbaik dengan perencanaan terbaik sejak dini dan mengajak setiap orang tua agar mulai membangun cita-cita mulia terhadap anak-anaknya bahkan dimulai ketika suami istri menjalani program untuk memiliki anak setelah itu orang tua orang tua pun harus memberikan nama terbaik sesuai yang dicita-citakannya dengan demikian setiap orang tua akan ikhlas bersamai dan selalu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Allah sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh